Intro Halo selamat datang Kita ketemu lagi di channelnya Si Mudi Apa kabar semua kalian tetap baik-baik aja Semoga dan jangan lupa juga Kalian tetap tonton terus Walaupun saya jarang sekarang ini Untuk kirim video tapi kedepannya akan saya coba Untuk ulas beberapa game Yang memang banyak dimainin Namun untuk kali ini saya gak akan dulu bahas Gemsil Kebeneran ya kemarin Begitu saya coba online Eh ternyata tiba-tiba ke riset ya Untuk karakter saya Trafengku Tiba-tiba statusnya ke riset Gak tau kapan Emang lama juga saya gak mainin ya Cuman belum berarti itu fancy Hari ini saya ingin coba untuk move on Cari game yang baru Jadi teman-teman gak usah khawatir Saya akan terus upload video-video yang Cukup bisa dibilang sebagai tips Ataupun informasi yang gak kalah penting Dengan channel teman-teman youtuber lainnya Yang jelas saya akan coba install Dan saya akan move on dulu Dari dunia game seal online Untuk mencari game pengganti Yang memang gak kalah hebatnya Namun saat ini saya ingin coba Penasaran beberapa game simulasi Sebenernya game simulasi itu Lebih seneng saya strategi Kota itu bikin game lama ya Tapi saya ingin Tau apa yang dikatakan teman-teman Juga player-player lain Untuk gini mau RPG di Steam Yang jelas keliatongan bro Tetap saya cari yang gak bisa Oke kita lanjut aja Langsung check it out ke TKP Apa yang akan saya download dulu Jangan lupa tetap subscribe dan like Kalau memang kalian suka ini video sangat Manfaat Oke game yang pertama Saya coba download adalah Game Pangadulan Alias game memancing Saya gak tau game ini Kebilang banyak juga yang gak download ya Walaupun gratisan Tapi orang barat memang orang Eropa itu Rata-rata seneng banget ya game memancing seperti ini Padahal di kita tuh akan menjadi masalah ya untuk bangsa kita Udah main game Game-nya mancing Aduh Kalian kalau udah punya istri Pasti bilangnya sangat-sangat pangadulan ya Oke tapi saya penasaran Saya akan coba mainin Ini seseru apa game-nya Yang jelas ini pasti secara grafik itu Karena jenisnya game baru itu pasti bagus Cuman jangan sampai terjebak ya Banyak sekali game Ratusan dah bahkan ribuan Mungkin ini game yang gratis dari stream Tapi ternyata memang tidak bisa menarik minat Ataupun cara game play-nya cacat Oke Kita lanjut aja langsung Suruh pilih negara Gak ada Indonesia Ya jadi pilihnya order Order ganti Oke Loadingnya nih Cukup lama Tapi semoga Saya bisa bermain lama juga Dan saya gak suka lama-lama Untuk ngasih penilaian game itu Paling banter 5 menit Kalau memang gak bagus Langsung move on bro Ganti Ini lumayan ya Secara grafisnya Ini saya tadi khawatir Takutnya berat Jadi saya coba Turunin ke medium Enggak ultra ya Karena Ya yang penting kan Gameplay-nya ya Bukan gambarnya Yang kita plototin Walaupun bentuk ikannya Pasti bagus nanti ya Itu pun kalau saya dapat ya Kalau saya bisa bertahan gitu Untuk memainkan game Mengusup ini Ini karena saya gak biasa Saya jarang sekali ya Main game mancing ya Paling saya mancing keributan Sering di kampus dulu Oke Gak ada apa-apa ya disini Oke lanjut kita Kayaknya harus ke ujung nih Mancingnya Kita harus cari spot Ini game-nya mirip-mirip Survival gitu bro Jadi Kita bebas juga cari spot Terus Tampak airnya juga keren bro Percis banget Ini padahal medium ya Saya gak pakai High ataupun ultra Untuk gambarnya Karena saya tahu diri Karena saya cuma punya memorinya 8GB dan Hanya cukup menggunakan HD seri 7 Ribu Oke Ini kita cari dulu Backpack Informasinya mana nih Oh kita dikasih dua Ini dia pancingannya Saya pilih mana ini bro Aduh Kok masuk web Oh dia ada Helper juga ya Jadi ada informasi Guide-nya Dari teman-teman yang udah main Karena ini memang bagus Katanya ada Pertandingannya juga ya Aduh saya gak Gak bisa ngebayangin Kayak apa pertandingannya Oke buat teman-teman yang Khawatir dengan si Corona Kalian kayaknya cocok ini Untuk download game Game musib ya Game mancing ini Ini backpacknya masih kosong Aduh Kandung ya Tara Pancingan pertama kita Dengan kailnya adalah Cacing Kita punya beberapa Biji cacing Dan semoga saya Bertahan untuk memainkannya Ini Secara Game playnya Kayaknya agak susah ya Untuk pemula Nah kan Ini Serba salah Memang game mancing itu Kalau kegampangan Dapat ikannya Dihinain Ada jenis yang lain Makan saya ambil yang ini Itu gini Karena memang agak unik Gapat ya Eh Ya ampun Pindah kadihnya Usup na Atau Kacau Besar ya Saya memang Gak bisa mancing Jadi Ketarik gitu Dari mos Langsung pindah Kayonnya Ya gak akan dapet ikan ya bro ya Kalau terlalu deket Ya udah lempar lagi Kita coba lagi Ini suara saya Pokoknya saya yang belum terbiasa Untuk memainkan game ini Saya perlu terapi Untuk perlu terapi kesabaran Oke ini ada game yang memang simulasi kotak Strategi Dulu itu gak ada yang bisa ngalahin Untuk dari produknya Sierra Queen of Neil Ataupun dari Emperor Rise of Middle Kingdom Tapi saya coba download game terbaru Jenis seperti itu Semoga ini Lebih baik Yang jelas untuk grafik itu gak akan Ini lah Gak akan gagal lah Untuk game-game baru Tapi secara gameplay ratusan Dan ribuan juga game di Steam yang memiliki grafis engine Bagus Tapi cacat bro Jadi gak enak untuk dimainin ya Nah ini Ini jangan sampai termasuk ini Ini memang gratisan juga Tapi walaupun gratisan ya Gak harus ngasal-ngasal banget Kali game playnya ya Memang membuat game itu susah betul Saya sangat menghargai sekali Karena saya pernah belajar juga buat game Tapi Ya untuk konsumsi yang memang Zaman now Anak-anak zaman now itu Tuntutannya lebih berat dulu Waduh Navigasinya ini Biasanya kan tinggal Klik kiri Langsung tarik gitu Untuk pindah mapnya Ini gak bisa ternyata bro Ini Scroll mouse tengah itu Untuk muter-muter doang Maaf Tapi bukan pindah Nah ini ya saya pindah pake Ini Pake kursor Dari keyboard Masa sih Kenapa gak bisa ya Oke Kita harus ngikutin dulu Arahan petunjuknya tuh Ini katanya harus mungkin jalan Oke lah Oke Secara menu Tampilan Itu Sama Kayak ini Simulasi kota Padahal punya Ekonomi yang kotanya Kita Belum tau ya Cuman Cuman Saya gak mau lama-lama Untuk membahas game Seperti ini Karena pasti gak bisa jauh Dan saya gak ingin tau aja Ada hal Baru apa dari Aduh ini bikin jalan Ada hal baru apa dari Jumis game Semua sepatah Yang tahu ini sekarang Potensi sih sebenernya game-game kayak gini tuh banyak orang minat Tapi kalau terlalu berat Di medium spec Kayaknya akan kehilangan banyak player loh ini Ya memang komputer spec jaman sekarang tuh Menung Untuk lebih tinggi Tapi harus sesuai ya Ini saya pake medium Untuk PGA saya Di GTA V aja Lancar jaya loh bro Ini berat banget Untuk sekelas game Pekotaan gini ya Untuk atur doang strategi Gak ada perang-perang banget Gimana gitu Ataupun action Tapi berat Aneh kan jadinya Ya sudah Sudah ketahuan Nah kan ini pasti Jadi ujungnya untuk bikin kota Nanti Abis Lapak kotanya dibikin Nih bangunannya Itu pasti datang orang-orang Gitu kan Udah pasti lah ini Oke Sebelum saya skip Tapi saya ingin penasaran Untuk fasilitas umumnya Apakah sama Ih berat Ini kenapa ya Developernya Kan saya harus minta Kasih saran Harus jadi Grafiknya Dikurungin aja Yang jelas Yang gini Kayak gini tuh Harus Utamanya Cara gameplay Perekonomiannya Sistem engine yang dia pakai Sistem pengaturan Apa Keterkaitan Antara instansi Kayak gitu Harusnya belum Enak ya Gue komentarinnya Mudahal pas Yang bikinnya Terus tengah mati Oke Orangnya kan jalan Terus nanti masuk Terus saya harus Bikin fasilitas Kayak well Well to air Sumur Kalau enggak Rumah sakit Kalau enggak Kenapa malaria Biasanya kan Gip-gip E-gip Ini adalah Gip-gip E-gip Yang bisa kalian Cek di steam Online Bisa kalian Download juga Tadi saya lupa Sorry Tadi saya enggak liat Speknya Dia sempat Pengen cepat Main aja Karena gaungnya Aku kan seneng game Simulasi strategi Kayak gini Seneng banget Oke Ini bikin Fasilitasnya Oke Ini orang-orang Tidak pada masuk Kalau gambar Udah oke lah Udah keren lah Ini Apa Spek rendah aja Udah bagus ya Apalagi kalau Ultranya Bikin Realistis Sekali Gambar Tapi Bukan itu Yang kita cari Sepertinya Saya harus Cari lagi Game 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 RPG Memang Gak bisa Dari Saya harus Cepet-cepet Cari Apa yang layak Untuk dimainkan Hari ini Nah ini dia Saya coba Ada informasi Dari beberapa Temen juga Yang saya menemukan Bang cobain Albibion 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 tuh Nindu RPG Multiplier Albibion Albion 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 Orlain ini Memang Dia Memerlukan Spek Yang Agak Lumayan Ya Untuk Medium Spek Komputer Zaman Now Yang jelas Dia pasti Komplek Kenapa Saya coba Pilih Ini Karena Ada hubungannya Dengan Massive Multiplier Itu Sandbox Jadi Sandbox Itu Posisinya Dia Game RPG Yang bisa Nge-building Equip Armor Dia sendiri Ya mirip Mirip Game Game Seal Gitu Saya Gak Bisa Langsung Menghilangkan Cita Rasa Dari Game Sana Bikin Equip Armor Terus Nempa Dia Crafting Juga Cuman Kelebihannya Ini Katanya Walaupun Banyak Yang Komentar Ini Costum Service Telat Lambat Kalau Engga Terlalu Kompleks Kalau Engga Map Gitu Gitu Aja Saya Engga Terlalu Mau Denger Karena Yang Jelas Masing Masing Orang Opininya Rata Yang Penting Gue Betah Mainin Itu Biasanya Yang Terlalu Banyak Kompleks Biasanya Sebenernya Untuk Para Gamer Itu Tantangan Bro Ini Saya Coba Download Dulu Ini Gretongan Juga Gratisan Juga Jadi Kalian Bisa Download Cuman Siapin Aja Itu Kayaknya Game Game Kayak Gini Saya Memang Agak Kurang Suka Dari Dulu Game Game Yang Berbau Ke Eropa Bukan Apa Apa Gameplay Kadang Terlalu Kompleks Jadi Pusing Gitu Gak Game Game Asia Kaya Jepang Kaya Final Fantasy Terus System Battle RPG Gak 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 Kaku Gitu Oke Kita Udah Download Game Ini Tinggal Kita Accept Accept Di Oke Ini Dia Terbilangnya Update Sering Berarti Game Keurus Terus Sudah Jelas Kepahatiin Juga Beberapa Kali Saya Lihat Videonya Juga Untuk Developernya Memberitahukan Ada Pengembangan Bebi Oke Kita Masukin Password Nya Dulu Dan Terkait Saya Dengan Steam Ini Gak Apa Ini Kalian Sambungin Aja Ke Steam Jadi Kita Bisa Ketemuan Kita Ngobrol Ngobrol Ataupun Kita Sharing Aja Kalaupun Teman Teman Ada Yang Mau Main Juga Kalau Saya Si Kalau Memang Ini Bagus Saya Akan Lanjut Buat Yang Bisa Di Youtube Channel Gu Dalam Playlist Baru Oke Langsung Bikin Ini Klik Apa Kayaknya Gini Amat Ya Kotak Kotak Itu Gini Zimak Gini Oke Oke Coba Perempuan Dih Wow Saya Si Bro Ini Bagus Ini Kayaknya Gue Mending Jadi Hode Nah Ini Mantap Tapi Enggak Gak Sebenarnya Gue Kira Tiap Karakter Ada Apa Gitu Wijat Atau Apa Dia Enggak Bro Ternyata Dia Memang Benar Katanya Nanti Kelasnya Menyusul Setelah Kalian Ngembangin Saat Main Jadi Pertama Itu Kita Bebas Sebenarnya Berarti Ini Hanya Mirih Mirih Karakter Menikah Apa Ini Gak Tau Juga Saya Sat Untuk Kelasnya Dia Itu Pakai Apa Namanya Pakai Warrior Dulu Ataupun Knight Hunter 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 Ada Ada Ternyata Bisa Kastum Kira Sudah Pasti Gue Panjangin Rambutnya Keren Ini Di Diablo Oke Tinggal Kasih Baju Masa Cawak Doang Baju In lah Oke Ini Game Cukup Menarik Untuk Awal An Nggak Tau Nanti Pas Main In Ya Tapi Saya Udah Bisa Nebak Ini Mirip Diablo Gitu Kayaknya Kalau Game Lamanya Saya Taunya Diablo Game Bawas Tapi Kalau Yang Modern Ini Sepertinya Saya Mainin Tapi Gak Bisa Bertahan Lama Kayak World of Warcraft Menurut Saya Berat Cangkel Kalau Yang Ini Moga Saya Bisa Autis Atau Main Sendiri Masuk Neon Kita Kasih Nama Sakah Hayan Jadi Kalian Kalau Cari Saya Di Aldion Ketik Saka Hayan Setiap Malam Nanti Saya Coba Mainkan Semoga Semoga Bagus Berangkat Oke Ini Terlalu berat Loadingnya Juga Cepat Jaringan Kebenaran Lagi Bagus Ini Ultra Quality Masih Giga Berat Untuk DDR 32 Giga PGA Ini Masih Masuk Wah Ini Kemana Sih Oh Ini Map Oke Di map Bisa Kita Lihat Ada Tandanya Kita Samperin Ke Itu Berarti NPC Kita Tutorial Dulu Dan Ini Emang Kalau Biasa Game Dua Dimensi Itu Yang Bisa Muterin Arah Angle Player Ini Agak Kesulitan Saya Enggak Biasa Ini Saya Coba Dari Tadi Muter Muter Tidak Bisa Ternyata Memang Dia Cuman Satu Sisi Jadi Arah Nya Map Udah Plux Gitu Jadi Kita Gak Bisa Muter Muterin Map Gitu Gak Bisa Kita Cek Dulu Ini Start Gak Apa Setting Iya kan Ultra Udah lah Jangan Dulu Dirobah Robah Saya Pengen Lihat Shotcut Nya Juga Karena Penting Banget Untuk Baru Main Notifikasi Shotcut Oke Ini Skillnya Iya Dia Cukup Komplek Aku Dengar Informasi Juga Ini Bisa Bikin Kaya Rumah Sendiri Kasur Ya Kayak Gitu Pokoknya Pengengkapan Alat Survival Dan Saya Gatau Pemukimannya Di sebelah Mana Nanti Akan Jadinya Kalau Mau Bikin Apa Bisa Jualan Nggak Atau Harus Tetep KMPC Itu Kita Lihat Sana Malum Ya Kalau Udah Biasa Main Game Korea Ataupun Game Game Jepang Kayaknya Nggak Ada Sistem Trend Secara Langsung Itu Nggak Oke Nggak Jadi Duit Teng 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 Aduh Tuh Teng Nggak Bisa Jelek Banget Teng 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 kita harus kemana sih oh ngecek ini ngecek apa tawar kalian kotanya banyak juga ya mapnya ini luas ini pasti ini baru satu ini tombol N nih kalau tombol N informasi dari map yang kita singgahi kalau tombol N itu map global kita belum bisa kesana oh itu kalau nemu lingkaran putih itu berarti itu quest ditandain oke kita ke atas oh iya ya perlu ngecek posisi musuh kali ataupun kota keren bro wah ini game-game kayak gini gua udah yakin pasti juniornya bagus juniornya bikin penasaran cuman kayaknya susah saya nemu temen party karena ini rata-rata masih orang luar negeri dan tiap map tuh kalau kalian pencet M ataupun N itu ada jumlah player 5 map yang kita datengin itu jadi gak usah khawatir cuman saya gak tau mode chattingnya kayak apa bisa teriak atau gimana pakai megaphone gitu ya oke oh gitu doang tuh dia harus buat cari bahannya kayak gitu oh kalau yang udah bakal hilang terus nanti dia jadi lagi kayaknya nah liat nih gua nebang pokon wuih muset pokonnya langsung hilang oke itu syaratnya itu pasti kalau yang kayak gini kita harus cari material materialnya tuh butuh berapa biji terus digabungi sama material yang lain nanti jadi barangnya apa gitu ini pasti sangat kompleks sekali banyak banget dan saya liat di website-nya orang banyak bikin kreasi-kreasi jenis senjata-senjata dan dijualin loh itu bro oke mana oh itu tuh he harus numpah aduh ini gimana ya biar mapnya bisa dikelilingin gitu gak bisa ya ternyata dia gak bisa muter mapnya cuman segitu kalau bisa dikelilingin enak banget ya buat temen-temen yang udah main dan lebih tahu tolong kasih informasi dan kasih komentar yang bagus juga kalau yang belum mau main baru mau nyoba ya udahlah gabung aja sama saya ini disini add aja id saya sakah yang nanti kita main bareng lah karena harus ada party juga ini biar masuk dunion lebih enak ini kalau oke lah ini kayaknya layak dicoba deh karena penasaran juga saya ini belum ketemu middle center-nya yang ketemu player-player lain dan saya dengernya ini juga dia posisinya udah connect ke handphone nah saya gak tahu connect-nya kayak apa bisa digerakinnya di handphone seperti gimana yang jelas udah support kayaknya di iOS dan Android oke kita coba battle oh lumayan juga ya dia bikin pedang tadi berarti pedangnya ada grade-nya nanti udah tingkat 1, 2, 3 gitu dia ngeruarin ruang ternyata batu apa uang perak oh lupa mau nyobain intinya shortcut-nya key W key eh oh musuk dia nah melee namanya itu melee melee pedang ini apa ya oke ini dia bro cat kelasnya untuk skill ternyata musik banyak banget ini untuk skillnya dia nanti nambah kalau sering berantem intinya sih itu sering farming aja kayaknya sekalian nyari item ya buat tempa ya kalau emang sejenis crafting juga oke kita akan bahas lebih lanjut ini saya sedikit penasaran juga nanti mungkin akan ada episode khusus tersendiri di playlist tersendiri untuk channel saya saya ingin coba bahas abis lah minimal basicnya aja untuk game ini biar teman-teman gak penasaran juga yang masih ragu untuk main dan saya sendiri juga untuk meyakinkan diri saya biar saya bisa betah main game online gratisan ini ini udah dari kota untuk mumpul semua ini pasti kita harus nemuin beberapa quest juga dan harus menyelesaikan permintaan dari masing-masing NPC ini kayaknya ini banyak banget orang ini udah ribuan playernya dan setiap map itu ada jumlah-jumlah playernya kita tinggal pencet tombol N ataupun M untuk melihat jumlah playernya di setiap map oke anyway tanpa menunggu lama lagi nanti kita akan bahas makasih banyak udah teman-teman nonton dan tetap share dan subscribe untuk channel saya makasih atas supportnya sampai jumpa lagi ciao bye bye